Daya tarik film horor tidak hanya dilihat dari jajaran pemain dan alur ceritanya saja. Soundtrack tentunya ikut andil dalam membangun suasana dalam cerita, khususnya film horor. Gak heran kalau soundtrack film horor sukses bikin orang yang mendengarkannya ikut berinding. Saking mencekamnya, lagu-lagu itu sukses membuat bulu kuduk berinding meski didengarkan pada siang hari. Penasaran apa saja soundtrack film horor Indonesia yang bikin deg-degan? Yuk tonton sampai habis videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Lagu Lingsir Wengi menjadi salah satu soundtrack film horor Indonesia yang viral. Pasalnya, lagu ini dipercaya bisa memanggil hantu dalam film Kuntilanak. Gak heran kalau Lingsir Wengi membuat orang ketakutan karena dianggap lagu pemanggil Kuntilanak. Faktanya, Lingsir Wengi adalah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran agama Islam. Lagu ini biasanya disenandungkan setiap salat malam karena berfungsi untuk menolak bala. Serupa dengan Lingsir Wengi, lagu Boneka Abdi berubah mencekam usai menjadi soundtrack film Danur. Mulanya, Boneka Abdi adalah lagu yang biasa disenandungkan masyarakat Sunda. Liriknya juga tentang perasaan bahagia seorang anak karena menerima boneka baru. Namun, dalam film Danur, Boneka Abdi digunakan sebagai lagu pemanggil teman-teman hantu. Gak cuma Boneka Abdi, film Danur juga memiliki soundtrack viral lainnya, Ivana. Lagu Ivana dinyanyikan oleh Risa Sarasvati dan merupakan aransemen ulang dari single berjudul Sama. Lagu itu sukses bikin merinding karena menonjolkan denting piano. Lirik lagunya juga menceritakan soal hantu Belanda yang agresif bernama Ivana. Lagu Selamat Malam milik Vina Pandu Winata sebenarnya hanya lagu pop biasa. Namun, lagu ini berubah mistis usai menjadi soundtrack film Malam Satu Suro pada tahun 1998. Pemirsa film Malam Satu Suro auto teringat adegan Susana menjadi sundol bolong begitu mendengar Selamat Malam. Ada pula lagu Senandung yang dinyanyikan oleh Riani Sofana. Lagu tersebut menjadi viral karena merupakan soundtrack film horor Demona pada tahun 2015. Dentingan piano di Senandung dan lirik mistis sukses membuat mendengar merasakan kengerian. Awalnya, lagu Mawar Berduri dinyanyikan oleh Teti Kadi pada 1973. Namun, 45 tahun kemudian, lagu itu dinyanyikan ulang oleh Sujiwo Tejo sebagai soundtrack film kafir bersekutu dengan setan. Sujiwo dengan sengaja mengarang semen pianonya menjadi lebih seram. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan alur filmnya. Beda lagi dengan soundtrack film pengabdi setan yang berjudul Kelam Malam. Lagu itu mengadaptasi suasana dari single di Keheningan Malam yang hit pada tahun 1960-an. Namun, Joko Anwar, sang sutradara, sengaja menciptakan atmosfer horor lewat lirik dan aransemen baru. Ia juga mengandai grup musik The Spouse untuk menyanyikan lagu tersebut. Dalam film, tiap kali lagu Kelam Malam bersenandung, maka hantu ibu yang menyeramkan datang. Lagu Rahasia Dendam awalnya dinyanyikan oleh Mawarni Suwono pada tahun 1980-an. Lagu romantis ini berubah menjadi mencekam ketika terpilih sebagai soundtrack film pengabdi setan. Pasalnya, Rahasia Dendam versi The Spouse terdengar lebih menakutkan. Nina Bobo merupakan lagu pengantar tidur dari Indonesia yang bercitrakan irama keroncong. Gak cuma di Indonesia, lagu ini juga terkenal di Belanda. Lagu Nina Bobo ini dipopulerkan oleh Enneke Gronloh dan Witteke Vandort. Namun, siapa sangka lagu ini berubah menyeramkan usai menjadi soundtrack film Oh Nina Bobo. Lagu Cinta Itu milik Astrid terpilih sebagai soundtrack film horor mirror. Film tersebut berkisah tentang kikan yang bisa merasakan malapetaka orang di sekitarnya melalui cermin. Kisah dalam film ini relevan dengan makna lagu cinta itu tentang kegelapan cinta. Nah, itu dia sederet lagu jadul yang menjadi soundtrack film horor Indonesia dan sukses bikin merinding. Soundtrack film mana nih yang paling membuat bulu kudukmu berdiri? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru dari film, lagu, dan artis tanah air, cek di wowkeren.com ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita.